Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai apakah teman-teman semoga selalu sehat ya bertemu lagi dengan Ustada Arum, Ustada Leli, Ustada Astri dan Ustada Kiki Dalam video kali ini kita akan belajar tema 2, subtema 1 tentang bermain di lingkungan rumah Sebelumnya pastikan teman-teman duduk yang rapi dan berdoa sebelum belajar Teman-teman sebelum kita belajar kita ingat kembali tentang gerakan tepuk yang pernah kita pelajari di kelas ya Yuk ikutin Ustada Tepuk 1, yes Tepuk 2, oke Tepuk 3, semangat Tepuk 4, aku bisa Nah teman-teman sudah ingat kan Kita awali pembelajaran kali ini dengan bacaan basmala bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Teman-teman simak baik-baik ya Teman-teman kita akan belajar tentang keberagaman benda serta kosa katanya Banyak benda yang sering kita temukan saat bermain di rumah Ciri-ciri benda tersebut ada bermacam-macam ya Ada yang berbeda bentuk, berbeda bahan, berbeda warna, permukaan dan kegunaannya Contohnya kelereng Nah kelereng itu berbentuk bola Bola kecil yang terbuat dari kaca Warnanya bening dan berwarna-warni Permukaannya halus dan licin Digunakan untuk bermain dengan cara di jentik jari Pada saat bermain pasti teman-teman akan merasa haus Apa yang teman-teman lakukan jika merasa haus? Iya tentunya minum Tetapi jika minum jangan lupa berdoa dengan dudut yang baik Air minum yang teman-teman minum berbentuk cair Air dapat berubah bentuk sesuai dengan bentuk tempatnya Kita tadi menghitung dengan cara berulang Yang kita sebut sebagai penjumlahan berulang Kita coba lagi yuk Ada berapa nampan teman-teman? Kita hitung bersama-sama Satu, dua, tiga, empat, dan lima Ada lima nampan Kemudian di atasnya Masing-masing nampan itu terisi tiga gelas Untuk menghitung keseluruhannya bagaimana ya caranya? Nah, kita hitung secara berulang Lima nampan kita tata Setiap nampan tadi berisi tiga gelas Kita tulis saja seperti ini Tiga ditambah tiga hasilnya enam Enam ditambah tiga hasilnya sembilan Sembilan ditambah tiga hasilnya dua belas Dua belas ditambah tiga Sama dengan lima belas Sama halnya jika teman-teman mengerjakannya seperti ini Lima kali tiga Sama dengan lima belas Ada lima nampan Di atas masing-masing nampan terisi tiga gelas Sama kan hasilnya Kali penjumlahan berulang tadi Teman-teman akan belajar tentang apa ya Tanda apa ini teman-teman Taraaa Kita akan belajar tentang perkalian Sudah ada yang bisa Kalau sudah ada yang bisa Kita sama-sama belajar lagi ya Ada tiga nampan Di atasnya masing-masing terdapat Berapa gelas ini Kita hitung bersama-sama yuk Satu Dua Tiga Empat Dan lima Satu nampan Berisi lima gelas Mula-mula Kita hitung Dengan penjumlahan dulu Lima gelas Ditambah lima gelas Ditambah lima gelas Nah Nampannya tadi berapa Sama juga dengan Tiga nampan dikali lima Berapa ya hasilnya Silahkan teman-teman Coba hitung dulu Lima tambah lima Sepuluh Sepuluh tambah lima Berapa yuk Hasilnya Sama dengan Tiga kali lima Yaitu Nah Lima belas Yang perlu teman-teman Catat Adalah Beberapa hal Di bawah ini Yang pertama Perkalian Sama dengan Penjumlahan Yang diulang Kedua Hasil dari Angka Perkalian Jika dibolak-balik Hasilnya Sama Kemudian Perkalian Dalam bentuk Penjumlahan Berulang Yang dijumlahkan Adalah Angka Yang kanan Jadi kita ulangi lagi Perkalian Sama dengan Penjumlahan Yang diulang Seperti tadi Lima Tambah lima Tambah lima Kemudian Hasil dari Angka Perkalian Jika dibolak-balik Hasilnya Sama Contohnya Lima Kali Tiga Itu Hasilnya Sama Dengan Apabila Ada Perkalian Tiga Dikali Lima Yang ketiga Perkalian Dalam bentuk Penjumlahan Berulang Yang dijumlahkan Adalah Angka Yang kanan Sudah Paham? Kita lanjutkan Ya Kita latihkan Dari contoh Yang lain Yuk Nah Ada Perkalian Berapa Itu Dua Dikali Enam Bagaimana Cara Menghitungnya? Tadi Kita sudah Belajar Penjumlahan Berulang Dari Perkalian Yang dijumlahkan Adalah Angka Yang kanan Jadi Disini Yang kita Jumlahkan Adalah Angka Enam Enam Ditambah Enam Hasilnya Dua Belas Contoh Lainnya Ada Empat Kali Enam Ayo Mana Yang dijumlahkan Ya Betul Sekali Angka Enam Yang kita Jumlahkan Enam Tambah Enam Tambah Enam Tambah Enam Hasilnya Dua Puluh Empat Kemudian Bagaimana Jika Perkalian Dengan Angka Satu Lebih Mudah Lagi Nah Perhatikan Gambar Di Layar Masing-masing Ada Empat Kui Ini Perkalian Perkalian Dengan Satu Angka Nah Satu Ditambah Satu Ditambah Satu Ditambah Satu Seperti yang sudah tertulis Sama Dengan Empat Dikali Satu Hasilnya Berapa Teman-teman Hasilnya Empat Kemudian Yang Gambar Bawah Satu Biring Berisi Empat Kue Satu Dikali Empat Hasilnya Adalah Empat Pertama Ini Menandakan Bahwa Perkalian Jika Angkanya Dipolak Balik Hasilnya Sama Kemudian Menyatakan Lagi Bahwa Semua Angka Yang Dikalikan Angka Satu Hasilnya Angka Itu Sendiri Hal Kedua Yang Perlu Teman-teman Catat Yaitu Semua Bilangan Yang Dikalikan Angka Satu Hasilnya Bilangan Itu Sendiri Diulangi Lagi Semua Bilangan Yang Dikalikan Angka Satu Hasilnya Bilangan Itu Sendiri Contohnya Seperti Di bawah Ini Lima Dikali Satu Adalah Lima Enam Dikali Satu Hasilnya Enam Tujuh Dikali Satu Hasilnya Tujuh Delapan Dikali Satu Hasilnya Delapan Dan Angka Seterusnya Pun Begitu Nah Kali Ini Ustazah Mempunyai Satu lagu Untuk Teman-teman Di rumah Di dalam lagu ini Kita bisa Mengingat kembali Tentang Penjumlahan Berulang Simak Baik-baik Ya Satu-satu Satu-satu Aku sayang ibu Dua-dua Juga sayang ayah Tiga-tiga Sayang adik kakak Satu-satu Satu-satu Aku sayang ibu Dua-dua Juga sayang ayah Tiga-tiga Sayang adik kakak Satu-satu Tiga-tiga Sayang semuanya Satu-satu Sayang adik kakak Aku sayang ibu Dua-dua Juga sayang ayah Tiga-tiga Sayang adik kakak Satu-dua-tiga Sayang semuanya Satu-satu Aku sayang ibu Dua-dua Juga sayang ayah Tiga-tiga Sayang adik kakak Satu-dua-tiga Sayang semuanya Teman-teman Tau tidak ya lagu tadi judulnya apa? Iya judulnya adalah Sayang semuanya Di dalam lagu pasti memiliki panjang pendeknya nada Nada adalah bunyi peraturan yang kita keluarkan saat kita bernyanyi Panjang nada dihitung dengan ketukan Yuk kita bernyanyi bersama-sama dengan ustazah ya Satu-satu Satu-satu Aku sayang ibu Dua-dua Juga sayang ayah Tiga-tiga Sayang adik kakak Satu-dua-tiga Sayang semuanya Lagi Satu-satu Aku sayang ibu Dua-dua Juga sayang ayah Tiga-tiga Sayang adik kakak Satu-dua Tiga Sayang semuanya Setelah teman-teman mendengarkan dan bernyanyi bersama Lagu sayang semuanya tadi mengandung arti bahwa kita harus saling menyayangi sesama anggota keluarga Seperti dalam hadis sesungguhnya Allah hanya menyayangi hamba-hambanya yang penyayang Hadis riwayat atau berani Di setiap rumah pasti ada aturan atau tata tertib yang dibuat Aturan yang ada di rumah telah disepakati oleh semua anggota keluarga Aturan dibuat agar kegiatan di rumah berjalan dengan lancar Bagaimana dengan aturan di rumah kalian? Apakah kamu merapikan meja belajar setelah mengerjakan PR? Teman-teman Meja belajar yang rapi akan membuat suasana menjadi nyaman Mematuhi aturan sangat bermanfaat ya teman-teman Dan bisa melatih kita untuk bertanggung jawab Teman-teman sudah paham ya dengan video pembelajaran tadi Semoga banyak memberikan manfaat untuk kita selama di rumah Bila ada kesulitan jangan sungkan-sungkan bertanya pada ayah, bunda, dan ustada Tetap semangat belajar di rumah ya Kita akhiri pembelajaran kali ini dengan membaca hamdallah bersama-sama Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax